Intro Pengurus daerah 10 FKPPI Jawa Barat Melantik pengurus Biro, Hipwi Generasi Muda FKPPI Wanita FKPPI dan Bikers FKPPI Selasa 28 Februari bertempat di Makodam 3, Siluwangi Para pengurus pedas 10 FKPPI ini Dilantik oleh Ketua Umum FKPPI Yang diwakili Luki Ali Murfikin Selaku Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi FKPPI Adapun, Ketua FKPPI pedas seluruh Jawa Barat Adalah Dr. Dadang Rahmat Tidayat Yang juga dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Dalam kegiatan ini, Dr. Dadang Rahmat Tidayat menjelaskan Diharapkan dengan belantiknya para pengurus ini Dapat memperkuat peran FKPPI di masyarakat Serta melakukan kegiatan yang memiliki kebermanfaatan Baik bagi anggota maupun masyarakat Hari ini Alhamdulillah FKPPI Jawa Barat Melengkapi kepengurusannya Ada Biro, ada organisasi wanita, pengusaha, dan wira swasta Serta generasi muda, ada komunitas juga bikers Ini mudah-mudahan dengan lengkapnya kepengurusan FKPPI Jawa Barat Ini bisa memperkuat konsolidasi internal Sekaligus juga memulai lebih intens lagi kolaborasi FKPPI dengan semua pihak di Jawa Barat Baik itu masyarakat secara umum, akademisi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal bagi kita untuk memperkuat peran FKPPI di masyarakat Pelantikan seremonial, tapi setelah pelantikan Apa yang bisa dilakukan adalah dengan mulai bersemangat Untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat FKPPI ini bukan organisasi profesi Bahkan banyak sebenarnya profesi-profesi atau teman-teman ini yang sudah bekerja Dikolaborasikan di dalam FKPPI Dan diantaranya ada yang memang menjadi pengusaha Ada yang wira swasta Nah pertama para wira swasta ini berkumpul Kedua setelah berkumpul juga bagaimana menciptakan kemanfaatan ekonomi bagi anggota maupun bagi masyarakat Ya hari ini juga Alhamdulillah dalam pelantikan ini Kami keluarga besar FKPPI diinisiasi oleh Ibu dan pengusaha dan wira swasta Membagikan santunan kepada para anak yatim di beberapa tempat di wilayah batu Jadi Alhamdulillah insya Allah setiap kegiatan FKPPI akan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu Saya berharap betul pengurus yang dilantik betul-betul sungguh-sungguh ya Untuk menguatkan niatnya, menguatkan organisasi ke dalam dan juga siap untuk berbakti membangun negeri Kegiatan ini dihadiri langsung oleh penglima komando daerah militer tiga Siliwangi Mayjin TNI Kunto Arif Vibowo selaku Dewan Pembina FKPPI Serta Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Barat Brigjin TNI Rudi Persimilosah Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Aravani, Bayu Murthy melaporkan Terima kasih telah menonton!